Rahasia kunci wasiat jelit 20. Lelaki berbaju merah itu lantas putar badan menyongsong datangnya kuda itu. Di mana tangan kirinya menyambar tau-tau tali les kuda tersebut sudah tercekal olehnya kemudian dengan kencang-kencang ditahannya. Kuda yang sedang berlari mendatang dengan sangat cepatnya itu segera berhenti sambil meringik panjang lelaki berbaju merah itu kembali menyambar rambut si lelaki berbaju hitam yang ada di atas panggung untuk diperiksa dengan teliti. Lapor cungcu orang ini sudah putus nyawa, ujarnya kemudian. Di manakah letak lukanya di atas kening terbabat mati oleh sekali babatan pedang, EM. Lepaskan dia pulang ke perkampung kita segera melakukan perjalanan, si lelaki berbaju merah itu kembali mengia. Dia segera melepaskan tali les kudanya dan menepuk pantat kuda tersebut. Dengan membawa mayat lelaki berbaju hitam itu kuda tersebut segera berlari kencang menuju ke dalam perkampungan. Ketika itu sinar matis yauling sudah memutar memandang sekeliling tempat tersebut setelah dilihatnya ke-25 orang itu telah naik ke atas kudanya. Masing-masing tak tertahan lagi, ujarnya, Jieko kita pergi ke tepi sungai bukan lain. Cuma ingin mencari orang dapat menemukan orang itu masih susah untuk diduga. Bila mana kita membawa orang yang demikian. Banyaknya seperti hendak menghadapi penyerbuan musuh yang tangguh saja. Bukankah hal ini bakal dibuat lelucon oleh pihak lawan yang menertawakan kita bernyali kecil dan beraninya mengandalkan jumlah yang besar untuk mencari kemenangan. Kalau begitu kita kurangi saja jumlahnya, kata Ciu Cao Leong kemudian. Ia lantas menoleh ke arah lima orang lelaki berpakaian warna-warni yang berada di sisinya. Katanya kemudian, kalian adalah pemimpin dari kelima kelompok itu baiklah biar aku bawa kalian berlima saja. Kelima orang itu segera menghiakan masing-masing lantas mengangkat tangannya mengundurkan kembali anak buahnya. Samte, ayo kita segera berangkat seru Jie Cungcu cepat. Orang itu kembali melukai anggota perkampungan kita. Tentunya ia berada di sekitar tempat ini, dua orang berpakaian hijau muncul dari balik tumbuhan bunga dengan masing-masing menuntun seekor kuda jempolan. Jieko silahkan, kata Siauling sambil meloncat naik ke atas punggung kudanya. Kita berangkat bersama saja, kedua ekor kuda itu lantas disentakan dan dilarikan bagaikan terbang ke arah depan. Hanya di dalam sekejap saja 7-8 li sudah dilalui. Samte tunggu sebentar mendadak Chiu Chow Leong menghentikan kudanya. Mendengar perkataan tersebut Siauling buru-buru menahan tali lesnya dan menghentikan lari kudanya. Jieko ada urusan apa di sana ada metu-metu yang dikirm perkampungan kita untuk mencari berita mungkin dia adalah urusan penting yang hendak dilaporkan kepada kita. Ketika Siauling mengangkat kepalanya maka tampaklah seorang nelayan yang memakai caping lebar dengan pakaian yang sederhana dengan langkah lebar berjalan mendekat. Nelayan tersebut langsung berjalan ke sisi tubuh mereka berdua, lalu bisiknya perlahan, orang itu ada di teluk Samliyuan, kemudian orang itu buru-buru berlalu kembali, agaknya ia takut jejaknya berhasil diketahui oleh orang lain. Caping yang menutupi orang itu dikenakan sangat rendah sekali, Siauling cuma melihat jenggot kambingnya saja, bagaimanakah dengan raut wajahnya ia sama sekali tidak dapat melihat jelas. Mari kita berangkat ke teluk Samliyuan, bisik Siauling cepat sambil menyentakan tali les kudanya. Tujuh ekor kuda berlari cepat di atas jalanan di hadapan sudah terputus dan kini tinggal tanah berbatu cadah serta samar-samar terdengar suara deburan ombak di sungai yang amar santer. Ringkikan kuda memanjang, derapan kaki kuda menimbulkan berisik yang membebisinkan telinga. Dengan berlari di atas lumpur yang becek beberapa ekor kuda itu tetap melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Samte, itulah teluk Samliyuan, kata Ciu Chowleong kemudian sambil menuding ke arah bayangan pohon yang berada di tempat kejauhan. Tempat tersebut adalah sebuah tepi sungai yang amat sunyi sekali. Entah mengapa orang itu bisa tiba di tempat tersebut ketika Siauling mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk, sedikit pun tidak salah. Tempat tersebut adalah sebuah tempat yang liar dan amat sunyi, batuan kerikil serta lumpur yang amat becek beberapa ali tak terlihat sesosok bayangan manusia pun. Tiga batang pohon siu itu terletak sebuah meja kayu di depan meja tersedia sebuah tungku dan dari tungku tadi asap tebal mengebul memenuhi angkasa kemudian menyebar keempat penjuru tertiup angin kencang. Bau harum secara samar-samar menerjang masuk ke dalam hidung membuat badan terasa nyaman. Sayur serta arak yang dihidangkan di atas meja masih panas. Hal itu membuktikan bila sayur itu tidak lama baru saja dihidangkan. Entah si dia orang sedang sembah yang terhadap siapa, Gumam Siawling. Ketika ia memandang lebih tajam lagi maka tampaklah di atas salah satu sebatang pohon liu tua dari ketiga batang pohon lainnya tergantunglah sebuah papan nama yang terukir kata-kata dengan sangat indah sekali. Di atas papan nama itu terukir beberapa huruf kira-kira berbunyi demikian, tempat abu adik almarhum Siawling, di bawahnya tertulis kata-kata Toan Hunjian memberi hormat. Siawling segera merasakan hatinya tergetar sangat keras, pikirnya, di kolong langit sebenarnya ada berapa banyak orang yang bernama Siawling? Ada seorang yang sudah punya nama besar di dalam bulim aku baik-baik berdiri di sini, dan kini muncul pula seorang yang sedang bersembah yang terhadap arwah Siawling yang berada di bawah pihon liu tua itu. Sebenarnya urusan apa yang telah terjadi sampai apa yang sudah terjadi Chiu Chau Liyong berseru memandang sekejap ke arah adik angkatnya Siawling. Kiranya walaupun Siawling sudah diangkat saudara dengan Jan Bo Hang serta Chiu Chau Liyong tetapi belum pernah orang menceritakan asal-usulnya kepada mereka berdua. Sekalipun Chiu Chau Liyong adalah seorang yang berpikir cerdik dan banyak akal tidak kurang untuk beberapa saat terasa tidak paham juga terhadap peristiwa yang sudah terjadi di hadapannya sekarang ini. Karena itu terasa perkataan tersebut sudah meluncur keluar dari mulutnya menanti ia tersadar kembali kata-kata tadi sudah diucapkan keluar. Aku sendiri pun tidak paham apa yang telah terjadi coba jelaskan papan nama itu biar aku periksa, ujar Siawling dengan kebingungan. Samte, kau jangan berlaku gegabah kita harus waspadat terhadap kelicikan serta kekejaman dari dunia Kang Ou Cegah Chiu Chau Liyong sambil menahan gerakan tubuh dari Siawling. Mengapa? Apakah di balik papan nama tersebut sudah tersembunyi senjata rahasia? Soal ini Siaw Heng sendiri pun sulit untuk memberi keputusan tetapi berhati-hati bukanlah suatu pekerjaan yang salah. Ia lantas meloncat turun dari kudanya dan dengan langkah yang amat lambat berjalan menuju ke bawah pohon liu tua itu. Siaw ke orang itu menggantung papan nama tadi dengan benang putih agaknya benda tersebut akan diambil kembali, bisiknya kepada pemuda tersebut dengan suara lirih. Eh, kemungkinan juga kedatangan rombongan kita yang amat besar ini sudah mengejutkan mereka sehingga buru-buru melarikan diri. Chiu Chau Liyong berdiam diri beberapa saat lamanya untuk termenung berpikir keras mendadak tubuhnya meloncat ke depan menyambar papan nama yang tergantung di atas pohon liu tua tadi. Jangan bergerak baru saja Chiu Chau Liyong menggerakkan badannya mendadak dari samping berkumandang datang suara bentakan yang amat nyaring disusul meluncurnya serentetan cahaya yang gemerlapan menyambar datang. Sewaktu hendak menyambar papan nama tadi secara diam-diam Chiu Chau Liyong sudah mengadakan persiapan, mendengar suara bentakan yang amat nyaring tersebut hawa murninya lantas dikerahkan mengelilingi sekujur tubuhnya yang meluncur turun ke bawah permukaan tanah kemudian tangan kanannya disambar ke arah depan. Serentetan cahaya hijau yang menyilaukan metu dengan kecepatan laksana sambaran kilat lantas meluncur ke arah datangnya sambaran sinar tajam tadi. Kiranya orang itu bukan lain adalah seorang bocah berbaju hijau yang berusia 5-16 tahunan, dengan wajah yang tampan sinar metu yang dingin, tajam menyeramkan. Pedangnya sudah dicabut keluar dari sarungnya dan saat ini sedang memandang ke arah beberapa orang itu dengan sikap yang sombong. Sedikit pun tidak merasa jari terhadap mereka. Kelima orang lelaki kasar yang memakai pakaian beraneka warna itu dengan gesitnya lantas menyebarkan diri membentuk sebuah kepungan sangat rapat di sekeliling tempat itu. Senjata tajam sudah diloloskan dari sarung dan siap-siap melancarkan serangan ke arah musuhnya. Asalkan Chiu Chow Leong memberikan perintah mereka segera akan menyerang secara bersama-sama. Xiao Weling yang melihat papan nama itu, mendengar pula deburan ombak yang terjadi beberapa tahun yang lalu secara mendadak terbayang kembali di dalam benaknya. Dia ingat kembali kejadian di mana tubuhnya kena disapu oleh angin pukulan Seng Phat sehingga tercebur ke dalam sungai. Jieko jangan bergerak mendadak bentaknya keras. Di tengah suara bentakan yang amat keras itu tubuhnya sudah meloncat ke depan menyambar papan nama yang tergantung di atas pohon liu tua tersebut. Jangan mengganggu papan itu terdengar si bocah berbaju hijau itu membentak keras. Tangan kanannya segera diayunkan ke depan, tiga rentetan cahaya yang amat tajam dan menyilaukan mati secara berbareng menyambar datang mengancam tubuhnya yang sedang menubruk ke atas pohon liu itu. Sedang pedangnya dengan menimbulkan berkuntum-kuntum bunga pedang meluncur di antara sorotan sinar Seng Surya. Dalam hati Xiao Ling sudah mengadakan persiapan, telapak kirinya segera dibalik mengirim sebuah babatan yang amat tajam ke arah depan sedang tangan kanannya setelah berhasil menyambar papan nama tadi lantas meloncat sejauh satu kaki dari tempat semula. Padahal tak perlu ia turun tangan sendiri. Ciu Cao Ling sudah mewakili dirinya untuk menahan datangnya serangan dari Seng Bocah berbaju hijau itu. Senjata Cui Giok Cie di tangan kanannya diputar sedemikian rupa menangkis datangnya senjata rahasia yang disambit oleh bocah tadi dengan menimbulkan suara yang amat nyaring. Ketiga batang pisau terbang tadi kena tertangkis hingga mencelat ke samping. Siapa sangka bocah berbaju hijau itu setelah melancarkan senjata rahasia ia pun ikut menubruk mendatang sambil mengirim sebuah tusukan kilat. Untuk meloncat ke samping sudah tak sempat, untung saja pada saat yang bertepatan angin pukulan yang dikirim Xiao Ling sudah menyambar datang. Bocah cilik berbaju hijau itu setelah terkena pukulan yang dilancarkan oleh Xiao Ling tadi tubuhnya mundur sempoyongan. Setelah Xiao Ling berhasil menurunkan papan nama tadi, maka terlihatlah di belakang papan nama di atas pohon liu itu terukir pula beberapa patah kata. Tahun Jan Hoa ke-11, bulan 2 tanggal 2 Xiao Ling terjatuh ke dalam sungai di tempat ini, tertanda Tiong Tio Siangku. Beberapa patah kata tulisan tersebut terukir dengan amat nyata sekali di atas pohon itu setiap patah kata tertera dua cun dalamnya sehingga barang siapapun yang melihat tulisan tadi tentu merasakan bila orang yang menulis kata tadi memiliki tenaga dalam yang luar biasa sekali. Diam-diam Xiao Ling mulai menghitung waktunya sesaat terjatuh ke dalam sungai Tempo dulu, ia merasa waktu yang tertera di atas pohon tersebut sangat cocok dan bertepatan dengan waktu dirinya terjatuh di dalam sungai masa yang lalu. Walaupun peristiwa terjatuhnya ia ke dalam sungai masih teringat sangat jelas, tetapi di bagian sungai yang sebelah manakah dia jatuh sudah tak teringat olehnya. Kini setelah melihat tulisan yang ditinggalkan Tiong Tio Siangku dalam hatinya merasa tidak ragu-ragu lagi bila orang itu tentu sedang datang kemari bersembah yang buat arwahnya. Tetapi siapakah si orang Toan Hunjian atau manusia putus nyawa itu? Mengapa ia datang bersembah yang terhadap arwahnya ketika si bocah berbaju hijau tadi dengan mencekal pedangnya kembali menerjang ke depan tetapi segera kena terhadang oleh permainan senjata Ciu Giokce dari Ciu Cao Ling yang sangat dasyat. Melihat dirinya kena dicegat bocah berbaju hijau itu segera membentak gusar pedangnya dengan sangat ganas berturut melancarkan sepuluh buah serangan gencar ke arahnya mengancam tempat-tempat berbahaya di seluruh tubuh Ciu Cao Ling. Dengan cepatnya antara mereka berdua sudah terjadi suatu pertempuran yang amat sengit hanya di dalam sekejap meter ratusan serangan berbahaya sudah dikerahkan keluar. Ji Eko untuk sementara jangan bergebrak dulu siau te ada pertanyaan yang hendak ditanya kepadanya bentak siau ling dengan suara yang keras seperti samberan geledek dalam hati Ciu Cao Ling pada saat ini sedang merasa terperanjat dan kaget oleh keganasan serta ketelengesan dari jurus pedang yang digunakan bocah cilik berbaju hijau itu. Mendengar suara benatakan siau ling yang sangat keras tadi ia lantas berkelit dan menyingkir ke samping. Sambil melintangkan pedangnya di depan dada bocah berbaju hijau tersebut dengan amat gelusarnya sudah meloncat ke hadapan siau ling cepat kembalikan papan nama itu kepada ku teriaknya keras. Siau ling yang melihat sikapnya mengandung hawa gusar yang sukar ditahan dalam hati lantas mengerti bila papan nama itu sangat berharga bagi dirinya. Ia lantas tersenyum. Untuk mengembalikan papan nama ini kepadamu sulit asalkankah suka menjawab beberapa pertanyaanku. HMM soal itu harus dilihat pertanyaan apa yang kau ajukan kepadaku. Siau ling yang tertera di atas papan ini apakah kau pun kenal dengan dirinya tidak kenal? Jawab bocah berbaju hijau. Kalau memangnya kau tidak kenal dengan dirinya buat apa kau bersembahyang buat arwahnya kau bukan aku yang bersembahyang, bukan kau lalu siapa siangkong kami sekarang dia berada di mana seng bocah berbaju hijau itu jadi sangat gelusar sekali. Kau orang sungguh cerwet sekali, bertanya terus tiada hentinya, cepat kembalikan papan nama itu, tangan kirinya laksana sambaran kilat menyambar ke depan mengancam papan nama yang ada di tangan siau ling. Sedikit pundaknya bergerak tau-tau pemuda tersebut telah mundur tiga langkah ke arah belakang. Si bocah berbaju hijau itu sewaktu melihat sambarannya terhadap papan nama itu mengalami kegagalan pedang di tangan kanannya mendadak di babat ke depan. Gerakannya sangat cepat laksana sambaran kilat, hanya di dalam sekejap saja sudah meluncur datang. Siauling sama sekali tidak menduga bila bocah yang masih amat muda itu bisa melancarkan serangan sedemikian cepatnya, hampir-hampir tubuhnya kena tertusuk oleh pedang. Buru-buru hawa murninya ditarik panjang-panjang tubuhnya menyingkir tiga depa ke samping, dengan amat tepatia berhasil menghindarkan diri dari datangnya serangan pedang itu. Samte hati-hati, serangan pedang orang ini sangat aneh dan ganas susah dihadapi, kata Chiu Chow Leong. Sewaktu Jie Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng mengucapkan kata-katanya itu, bocah berbaju hijau itu berturut-turut sudah melancarkan empat buah tusukan dasyat. Setelah berhasil menghindarkan diri dari datangnya empat buah serangan itu mendadak Siauling meloncat ke belakang. Sudah, sudahlah. Kita tak usah bergebrak lebih lanjut. Nih, aku kembalikan papan namamu serunya sambil tertawa. Si bocah cilik berbaju hijau yang baru saja melancarkan empat buah serangan kilat terhadap musuhnya tetapi bisa dihindari. Dalam hati merasa amat terkejut bercampur ngeri, pikirnya, jumlah mereka amat banyak setiap orang pun memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi, Aku tidak mungkin berhasil menangkan mereka, kini mendengar Siauling hendak mengembalikan papan nama tersebut kepadanya dengan cepat ia pun menghentikan serangan pedangnya. Hektometer cepat lemparkan kemari teriaknya keras. Bila mana kalian tidak suka mengembalikan benadat tersebut kepada ku urusan tak akan selesai dengan demikian gampang, Sekalipun aku bakal kena dimaki akan kubunuh dulu diri kalian, haa, 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 papan nama ini pun bukan sebuah benda yang berharga buat apa aku harus merebut benda tersebut seru Siauling sambil tertawa terbahak-bahak dan menyodorkan papan nama itu ke depan. Sebaliknya Ciu Chowliong mendengar perkataan tersebut segera tertawa dingin tiada hentinya. HMM, sungguh besar sekali omonganmu serunya. Setelah berhasil menerima kembali papan nama tadi agaknya rasa gusar di dalam hati bocah berbaju hijau itu agak rada-rada. Kalian suka mengembalikan papan nama itu kepadaku sudah tentu aku pun tak ada perkataan yang bisa dibicarakan lagi, ujarnya sambil tersenyum. Nanti sewaktu Sieng Kiong kami kembali tak akan ku ceritakan hal ini kepadanya, jika ditinjau dari nada ucapannya jelas dia menaruh rasa yang amat menghormat. Dan percaya terhadap kepandayan majikannya itu. Jieko, ujar Siauling tiba-tiba. Di dalam peristiwa ini masih banyak mendapat halal yang mencurigakan. Siauling ingin menanyakan beberapa persoalan kepadanya. Ciu Chow Leong pun sudah menaruh rasa ingin tahu dan curiganya terhadap bocah berbaju hijau tersebut setelah melihat serangan pedangnya yang amat ganas dan telengas itu ia ingin menyelidiki asal-usul serta nama pihak lawannya. Karena itu setelah mendengar perkataan dari adik angkatnya dia lantas mengangguk. Samte boleh tanya sesukanya kepada bocah ini, katanya. Ketika Siauling menoleh lagi ke arah bocah tersebut maka tampaklah bocah berbaju hijau itu sambil mencekal papan nama tadi sedang putar badan meninggalkan tempat itu. Hatinya jadi cemas, bentaknya keras, eei, saudara cilik, berhenti. Aku ada pertanyaan yang hendak kutanyakan kepadamu. Bila mana ia tidak berteriak masih mendingan mendengar teriakannya itu mendadak si bocah berbaju hijau itu berlari semakin cepat, hanya di dalam sekejap ia sudah berada 4-5 kaki jauhnya dari tempat semula. Kau bisa meloloskan diri bentak Siauling gusar dengan cepat ia pun melakukan pengejaran. Ciu Chow Leong dengan kencang ikut mengejar dari belakang Siauling. Sedang kelima orang lelaki pengiring itu pun ikut mengejar. Ternyata ilmu meringankan tubuh dari si bocah berbaju hijau sangat sempurna sekali, laksana seekor burung walet dengan gesit dan lincahnya ia melayang ke depan. Setelah melakukan pengejaran sejauh 100 kaki jarak Siauling dengan si bocah tinggal 2-3 depas saja. Ciu Chow Leong yang berada di belakangnya masih bisa mengikuti dengan paksakan diri. Sebaliknya kelima orang lelaki pengiring tersebut sudah ketinggalan 2 kaki jauhnya. Terlihatlah bocah berbaju hijau itu dengan mengikuti aliran sungai kembali melakukan perjalanan sejauh 4-5 li. Mendadak tubuhnya meloncat naik ke atas sebuah sampan yang berhenti di tepi sungai tangannya dengan cepat mengangkat jangkar dan mulai mendayung sampannya tersebut ke tengah sungai. Di dalam ruangan perahu kembali berkelebat sesosok bayangan manusia tahu-tahu muncul seorang bocah berbaju hijau lainnya yang secara langsung menggerakkan galanya menjalankan perahu kecil itu melarikan diri ke arah sungai. Saat ini jarak antara siauling dengan bocah berbaju hijau itu ada 2 kaki jauhnya walaupun gerakan menaikan jangkar dilakukan sangat cepat tidak urung membuang sedikit waktu juga. Ketika perahu kecil itu mulai bergerak ke tengah sungai siauling telah tiba di tepi pantai, tubuhnya segera dienjotkan melayang ke atas sampan tersebut. Melihat itu si bocah berbaju hijau yang memegang gala itu segera menggerakkan bambunya itu melancarkan serangan ke depan dengan menggunakan jurus hengsau kian kian atau membabat habis ribuan tentara. Tubuh siauling mendadak merendah ke bawah ketika bambu itu menyambar lewat dari atas kepalanya tangan kiri laksana sambaran kilat segera menyambar ke arah atas mencengkeram bambu tersebut. Merendah ke bawah melancarkan serangan mencekal bambu musuh semuanya ini dilakukan dalam waktu yang amar singkat kecepatannya membuat orang lain sulit untuk melihat jelas. Mendadak bocah tersebut menggerakkan pergelangan tangannya ke arah depan ternyata bambu yang ada di tangannya sudah dilemparkan ke arah tengah sungai. Samte cepat kembali, mereka tak akan lolos dari sini, saat itulah terdengar Chiu Chow Leong yang berada di tepi sungai sudah berteriak keras. Siauling yang mencekal bambu tersebut untuk berganti napas pada mulanya ada maksud meminjam tenaga pantulan dari bambu itu melayang masuk ke dalam perahu kecil. Siapapun duga bocah cilik berbaju hijau itu ternyata melemparkan bambu tersebut ke tengah sungai sedang perahu itu menerjang ombak mendadak miring ke samping. Dengan kejadian ini maka jarak antara diri Siauling dengan perahu tersebut dengan terpaut lebih jauh lagi. Walaupun Siauling memiliki ilmu kepandayan silat hasil didikan tiga orang aneh tetapi dia orang sama sekali tidak memiliki pengalaman di dalam menghadapi musuh, perubahan yang dilakukan kurang gesit. Menanti bambu tersebut hampir jauh ke dalam air ia baru menggerakkan tangan kanannya menghisap tenaga daya luncur dari gala bambu itu. Kemudian meminjam kekuatan dari bambu tadi kakinya menutul ke atas permukaan air dan dengan gesitnya melayang ke arah tepi sungai. Ketika itu jaraknya dengan tepi sungai ada enam kaki jauhnya dengan ditambah pula tenaga pantulan dari bambu tersebut ada batasnya, ketika tubuhnya dekat tepi mendadak daya luncurnya habis dan tubuhnya pulantas melayang turun kembali ke atas permukaan air. Samte terimalah ini, mendadak terdengar Chio Chowliong membentak keras. Seutas angkin putih dengan cepat dilempar ke arahnya Chio Chowliong cepat menyambar angkin putih tersebut sedang kakinya waktu itu sudah jatuh ke atas permukaan air. Dengan sekuat tenaga, menyentak angkin tersebut ke arah belakang meminjam kekuatan itulah Chio Chowliong dengan cepatnya berhasil melayang turun ke atas tepi sungai. Ketika ia menoleh lagi ke arah perahu sampai tadi maka tampaklah perahu itu pada saat ini sudah jauh berada puluhan kali dari tepi sungai tak terasa lagi ia menghala napas panjang. Hehehe, tidak aku sangka usianya yang masih muda ternyata memiliki kelicikan yang luar biasa, katanya. Di dalam dunia Kangou memang banyak terdapat peristiwa-peristiwa yang berbahaya dan licik lain kali kau harus jauh lebih berhati-hati lagi. Kembali Chio Chowliong mengalihkan pandangannya ke arah perahu sampan yang telah pergi menjauh itu agaknya di dalam hati ia merasa kurang terima. Jie Kuo apakah kau punya kera untuk melakukan pengejaran tanyanya kemudian sambil menghela napas? Chio Chowliong termenung kemudian baru jawabnya, kepandaian mendayung dari bocah-bocah cilik itu sangat bagus sekali bahkan sampan mereka bisa bergerak cepat. Aku rasa tiada waktu lagi untuk menyandak mereka. Lebih baik kita kembali dulu ke dalam perkampungan. Asalkan mereka belum meninggalkan daerah Kui Chow sejauh 105 K paling banyak di dalam waktu satu hari satu maam kita dapat berhasil memperoleh berita tentang jejaknya. Dengan termangu-mangu Chiauling memperhatikan bayangan perahu yang lenyap di tengah gulungan ombak di tengah sungai dalam hatinya kembali. Ini bertambah dengan beberapa persoalan yang mencurigakan, siapakah sebenarnya orang yang melakukan sembah yang terhadap arwahnya itu masih ada lagi. Kedua orang bocah berbaju hijau itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna. Ditambah pula tenaga pergelangannya sewaktu melemparkan bambu itu ke samping tali amat kuat, jelas sejak kecil mereka sudah dididik oleh seorang jagoan lihai yang memiliki ilmu kuekang sangat dasyat. Tetapi orang itu mengapa datang ke tepi sungai yang amat sunyi ini untuk bersembah yang terhadap arwahnya sendiri? Ketika secara diam-diam dia menghitung waktu terjatuhnya ke dalam sungai dan cocokan pula dengan waktu yang ditinggalkan Tiong Tio Siangku di atas pohon liow itu maka ia merasa ini harilah waktu yang tepat sewaktu ia terjatuh ke dalam sungai. Di kolong langit kemungkinan sekali terdapat beberapa orang siauling, namun belum tentu ada orang yang sama-sama tercebur di dalam sungai ini. Orang itu datang bersembah yang kemari hal ini menunjukkan bila dia ada maksud tujuan, namun yang membuat siauling tidak paham adalah di kolong langit pada saat ini sedikit sekali yang dikenal olehnya, lalu siapa yang sudah datang ke tepi sungai yang amat sunyi ini untuk bersembah yang untuk arwahnya? Ketika ia menoleh, maka tampaklah Chiu Chau Liyong pun sedang menundukkan kepalanya berpikir, jelas dia pun dibuat terperanjat oleh kedasyatannya serta kesempurnaan dari kepandaian silat kedua orang bocah berbaju hijau itu. Lama sekali ia baru mendonggakan kepalanya kembali memandang ke arah siauling. Siauling tertera di atas papan nama itu apakah dirimu? Tanyanya perlahan. Benar tulisan yang ditinggalkan Tiong Chiu Siangku membuktikan kalau nama itu memang nama siauling mendadak sinar metu Chiu Chau Liyong berkilat. Siauling, coba pikirkan dengan teliti di dalam bulim pada saat ini kemungkinan sekali ada jagoan mana yang datang bersembah yang terhadap arwah mutanyanya. Xiao Ling termenung dan menundukan kepalanya lama sekali ia bungkam diri. Xiao Te sebenarnya soal ini mudah sekali untuk dipikir, ujar Chiu Chow Leong kembali sambil tersenyum. Kemungkinan sekali kau banyak kenal dengan jago-jago bulim tetapi orang yang memiliki kepandaian silat sedemikian tingginya tentu sedikit sekali jumlahnya bukan? Terutama sekali dari usia kedua orang bocah berbaju hijau itu masih kecil tetapi jurus pedangnya sangat ganas sekali. Hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang jarang sekali terjadi di dalam dunia Kang Ho bila mana semisalnya tempo dulu kau pernah bertemu dengan mereka tentu masih teringat jelas-jelas, Xiao Ling lantas menggeleng dan tertawa pahit. Aku belum pernah bertemu muka dengan mereka dan tak teringat olahku siapakah orang-orang yang sudah datang bersembah yang buat arwahku itu mendadak di dalam benaknya teringat akan sesuatu buru-buru sambungnya. Jiako kedua orang bocah berbaju hijau itu apakah mungkin anak murid dari perguruan Butong Pai ilmu pedang dari Butong Pai walaupun sudah terkenal di seluruh kolong langit tetapi tidak bisa menandingi keganasan serta ketelengasan dari ilmu pedang bocah berbaju hijau itu. Mendadak ia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha, ha-ha-ha-ha, Xiao Teh tidak usah kita pikirkan lagi mari kita cepat-cepat kembali ke dalam perkampungan sambil menggandeng tangan Xiao Ling mereka lantas lari kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng. Jalan raya menghubungkan tempat liar dengan perkampungan Pek Hoa San Cheng yang biasanya amat sunyi mendadak diramaikan dengan mondar mandirnya kuda yang lewat suasananya terasa amat menegangkan sekali. Melihat kejadian itu Siaw Ling segera merasakan hatinya keheranan. Janko apakah di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng kita sudah terjadi sesuatu peristiwa tanyanya lirih? Ciu Ken Leong segera tertawa dan menggeleng. Sakit yang diderita Tato Ako selama banyak tahun kini sudah sembuh kembali ditambah pula Samte sudah ikut menerjunkan diri ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng kita maka Tato Ako yang ada maksud mempopulerkan nama Siaw Teh di dalam bulim sengaja sudah mengirim seluruh anak buah yang ada untuk menyebarkan surat undangannya kepada jago-jago kenamaan di dalam bulim agar mereka sama-sama bisa menghadiri. Perayaan yang diadakan di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng kita pertama untuk merayakan masuknya Samte sebagai anggota dan kedua merayakan kesehatan Tato Ako yang sudah pulih serta kepandaian silatnya yang telah sempurna. Dan yang terakhir hendak mengumumkan seluruh bulim bahwa si bayangan berdarah Jan Bok Heng akan munculkan dirinya kembali ke dalam dunia Kang Ong. Kiranya begitu seru pemuda itu. Ia rada merandek sejenak kemudian sambungnya jikalau demikian adanya tentu pada tempo dulu Tato Ako mempunyai nama besar yang sangat terkenal di dalam dunia rimba persilatan. Kini kita sudah menjadi saudara angkat yang sehidup semati, kata Chiu Chow Leong sambil tertawa. Rahasia yang menyelimuti perkampungan Pek Hoa San Cheng pun agaknya tak perlu dirahasiakan lagi terhadap dirimu, sepasang matanya yang amat dingin perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah wajah Xiao Ling kemudian sambungnya, Xiao Te, nama besar Tato Ako kami jauh terkenal sepuluh kali lipat dari nama jagoan manapun pada sepuluh tahun yang lalu, asalkan Tato Ako munculkan dirinya, tentu akan terjadi suatu gelombang yang akan menggemparkan seluruh bulim sekalipun jago-jago bulim yang sangat terkenal pun pada waktu itu rata-rata mengalahkan tiga bagian terhadap dirinya, lalu selama beberapa tahun ini Tato Ako mengundurkan diri dari keramaian dunia Kang O dan tidak mencampuri urusan bulim lagi. Ini apakah dikarenakan ia sedang menyembuhkan penyakitnya, tenaga dalam Tato Ako amat sempurna, bagaimana mungkin ia sungguh-sungguh bisa sakit, ujar Chiu Chow Leong lirih. Ak-ah-ah benar tentunya Tato Ako sedang menghindari pertemuannya dengan semua orang karena hendak berlatih suatu ilmu kepandayan yang maha dasyat, agaknya terhadap diri Xiao Ling, Jia Chung Chiu Chiu Chow Leong merasa sangat percaya terdengar ia tertawa-tawar. Sam Te Kau cuma berhasil menebak dul separuh bagian saja. Tato Ako mengasingkan diri dari keramaian dunia Kang O selain hendak berlatih suatu ilmu kepandayan yang maha dasyat sehingga takut diganggu orang hal yang sebenarnya menggunakan kesempatan itu ia sedang menyembuhkan luka dalam yang amat parah, mengobati luka dalamnya yang parah. Tato Ako kena dilukai siapa urusan ini terjadi pada puluhan tahun yang lalu, biar Tato Ako kena dilukai orang tapi Tato Ako kalah dinegan bangga, apakah Tato Ako terkena serangan bokongan orang lain kepandayan silat Tato Ako sangat sempurna, Ia sudah memiliki tenaga hiakang yang melindungi seluruh tubuhnya bagaimana mungkin orang bisa melukai dirinya dengan sangat gampang, lalu bagaimana ia bisa kalah di dalam pertempuran itu jago-jago lihai yang ikut serta mengeroyok sangat banyak sekali. Di antara sembilan partai besar, ada empat orang Chiang Bun Jin yang ikut serta mengeroyok, di samping itu masih ada lagi berpuluh-puluh orang Chai Chu Pang Chu serta Ki Wachu sekalian dari perkumpulan di dalam bulim berturut-turut. Tato Ako berhasil menangkan 13 kali pertempuran dan mengalahkan Elohan Sam Chung atau 3 orang lohan dari Xiao Lim Pei Im Yang Chung dari Butong Pei, Tiong Lam Jilie Hiap serta Chang Bun Jin dari Go Du Ye Pei. Hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat menggemparkan sekali, akhirnya Tato Ako berhasil dikalahkan oleh Sifu Attaisu itu Hong Tiang dari ruangan Tatmoyen di kuil Xiao Lim. Sia Sifu Attaisu tersebut boleh dikata merupakan Huo Xiu yang paling terkuat dari seluruh partai Xiao Lim. Coba kau pikir bukankah walaupun Tato Ako kalah tetapi kalah dengan bangga sering aku dengar orang berkata partai Xiao Lim adalah partai lurus dari bulim pikir Xiao Lim diam-diam jantung Tato Ako ternyata bermusuhan dengan partai Xiao Lim, mungkin dia orang baik-baik, terasa olehnya berbagai persoalan yang membingungkan hatinya ikut berkelebat di dalam benaknya. Ia tidak ingin berpikir lebih lanjut dengan cepat ia berlari ke depan meninggalkan kelima orang lelaki pengiringnya jauh ke belakang. Keadaan di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng repot dan tegang, di setiap sudut di seluruh barisan bunga itu tersebar penjagaan-penjagaan ketat dari lelaki-lelaki yang berbaju hitam yang menggembol senjata tajam. Keadaannya sangat serius sekali seperti sedang menghadapi serangan musuh tangguh. Chiu Chow Leong setelah menghantarkan Xiao Lim kembali ke dalam bangunan Lam Hoa Ching si ia lantas mohon pamit dan mengundurkan diri. Kiem Lan serta Gio Lan sejak semula sudah menanti kedatangannya di luar kamar melihat Xiao Lim sudah kembali sambil tersenyum mereka lantas datang menyambut membawa teh menyediakan air pokoknya mereka kelihatan sangat sibuk sekali. Gio Lan dengan membawa sepasang sendalan tas berlutut di hadapan pemuda tersebut membantu dirinya melepaskan sepatu yang dikenakan. Sem Ya, Ujariya Merdu. Budak serta Kiem Lan Cici menerima perintah dari Toa Chung Chu untuk sejak ini menjadi budak pribadi dari Sem Ya. Eh, soal ini aku orang berani menerimanya. Aku serta Nci Kiem Lan merasa sangat girang sekali setelah mendengar berita tersebut sambung Gio Lan lebih lanjut sambil tersenyum. Mulai saat ini kami bisa selalu ikut serta di sisi Sem Ya untuk membereskan pemberingan, mengiringi kemana saja Sem Ya hendak pergi, kami tidak usah melayani para tamu lagi di ruangan Lan Hoa Ching Si ini, bila mana Sem Ya suka menerima kami. Hal ini benar-benar merupakan rejeki dari kami kakak beradik, wajahnya penuh dengan perasaan mohon yang patut dikasihani. Hal ini membuktikan bila perkataan tersebut benar-benar diucapkan dari dasar hatinya. Perlahan-lahan Sia Wuling menghela nafas panjang. Hei kalian berdua suka memperhatikan diriku sedemikian rupa, Cai Hei benar-benar merasa sangat berterima kasih sekali, katanya. Dengan gugup kedua orang budak itu bersama-sama menjatuhkan diri berlutut, air mat mulai jatuh berlinang membasai pipinya. Sem Ya sudah setuju tanyanya. Perlahan-lahan Sia Wuling mengangguk sambil tertawa. Dengan cepat dia membimbing bangun kedua orang dayang tersebut. Kalian cepatlah bangun, katanya. Terima kasih atas kebaikan Sem Ya seru kedua budak itu sambil meloncat bangun. Dalam hati Sia Wuling pada saat ini sedang memikirkan peristiwa papan nama yang baru saja terjadi siang tadi, ia sama sekali tak ada niat untuk banyak terbicara. Aku hendak kembali ke kamar beristirahat, bila mana tak ada urusan penting janganlah mengganggu diriku, pesannya kemudian. Malam itu kentongan kedua baru saja lewat Sia Wuling dengan memakai pakaian ringkas berwarna hitam setelah mengenakan sarung tangan terbuat dari kulit naga Cian Lian Ciaw Pih So Tau hadiah pemberian Lio Cian Chi dengan tangan kosong lantas meloncat keluar dari kamarnya dengan gerakan sangat hati-hati. Siapanya na kedua dayang tersebut sangat memperhatikan gerak-gerik Sia Wuling baru saja berjalan keluar dari pintu kamar kedua orang dayang itu sudah menanti di luar dengan menggembol pedang. Sem Ya perlukah budakmu mengiringi dirimu tanya Kiem Lan Liri. Ah 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 ah! Sia Wuling tertegun tidak perlu keadaan di dalam perkampungan Pek Hoa San Ceng penuh diliputi bahaya ada bayinya Sem Ya mengambil senjata tajam, ujar Giyok Lan pula memberi peringatan seraya melepaskan pedang yang menggembol pada punggungnya. Tidak perlu, tidak perlu. Aku cuma jalan-jalan sebentar saja dengan langkah lebar. Ia berjalan meninggalkan bangunan Lam Hoa Ceng Si melewati kebun bunga dan menuju keluar perkampungan. Walaupun di dalam kebun bunga ada para peronda malam, kebanyakan mereka sudah mengenali Sia Wuling adalah Sem Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Ceng, siapapun tak ada yang berani menghalang-halanginya. Sia Wuling dongakan kepala menentukan arah sejenak, tiba-tiba hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh tubuh dan berkelebat menuju ke Teluk Sam Liyuan. Malam ini adalah suatu malam yang tidak berbulan, cahaya bintang di langit berkelip-kelip membuat suasana terasa hampa Teluk Sam Liyuan sunyi senyap membuat hati orang terasa pilu. Dengan setengah membongkok Sia Wuling meloncat dan mendekati ketika batang pohon liwitu lalu enjotkan badan meminjam tenaga jumpalitan ia bersembunyi di balik dedaunan yang lebat. Waktu ia melongo ke bawah meja itu masih berada di tempat semula. Hiolo Omas pun masih terpanjang di depan, hanya saja dari Hiolo O tadi tak kelihatan asap dupa yang mengepul memenuhi angkasa. Hal ini membuktikan bila dalam waktu ini tak seorang pun yang pernah datang ke sana. Ombak sungai menderu-deru angin bertiup kencang. Di tengah malam yang buta sungai yang berliku-liku kelihatan mirip seutas ikat pinggang berwarna putih keperak-perakan. Sia Wuling yang bersembunyi di balik dedaunan pohon liwak tidak juga melihat sesuatu walaupun sudah ada satu kentongan ia menanti. Akhirnya pemuda si Sia Wuling menghela nafas panjang. Hei, agaknya malam ini tak berakal ada orang yang datang kemari. Belum saja ia meloncat turun tiba-tiba terdengar suara dayung menyampok air berkumandang datang semakin lama semakin mendekat tanpa terasa hatinya rada tergerak. Buru-buru ia berpaling, di bawah sorotan cahaya bintang tampak sesosok perahu sampan dengan cepat meluncur mendekat dan di dalam waktu singkat telah mendekati tepian sungai. Tiga sosok bayangan manusia meloncat ke tepian dari dalam perahu dan gerakan mereka rata-rata gesit dah hebat. Sia Wuling memperhatikan lebih teliti lagi, jantungnya terasa berdebar-debar keras dan diam-diam pikirnya, Hei, jika tadi aku jadi meninggalkan tempat ini, maka sulitlah bagiku untuk berjumpa dengan mereka lagi. Kiranya orang pertama yang berjalan di paling depan adalah si bocah berbaju hijau yang pernah ditemui siang tadi. Di atas punggungnya bocah itu menyoren pedang panjang dan sepasang tangannya mencekal sebuah medali lengpei. Ornak yang mengikuti kencang di belakang tubuhnya pun merupakan seorang bocah cilik berbaju hijau dengan ditangannya membawa sebuah hiem yang kelihatannya sangatlah hantik. Orang terakhir yang mengikuti di belakang kedua orang bocah cilik itu adalah si orang pemuda berjubah biru kas putih dan ditangannya membawa sebuah kipas. Siapakah kedua orang itu? Asing benar wajah mereka, diam-diam pemuda si siaw yang bersembunyi di atas pohon liuan berpikir keras. Si bocah berbaju hijau itu dengan hebat meloncat ke atas menggantungkan lengpei berisikan nama siaw ling ke atas pohon, Lali mengeluarkan tiga batang hio dan disulutnya kemudian ditangkapkan ke atas siolo omas. Mengikuti berkelebatnya cahaya api dapat dilihat orang berbaju biru itu baru berusia 20 tahunan, wajahnya ganteng dengan alis yang melenting tidak malu disebut seorang lelaki tampan. Si orang berbaju biru itu meletakkan kipasnya ke atas meja, lalu menjinjing jubahnya dan menjura dengan hormat di depan meja sembahyang. Pada tahun yang lalu sewaktu siaw lewat di sini dan melihat nama siaw yang terukir di atas pohon timbulah rasa ingin tahu di hatiku sekarang siaw tetelah minjam nama siaw yang untuk berkelana dalam dunia bulim harap sukma siaw yang di alam baka suka memaafkan dosa ini, katanya lirih. Oh kiranya begitu diam-diam siaw ling menghembuskan napas panjang, aku masih mengira dalam kolong langit sungguh ada dua orang yang bernama siaw ling, terdengar si orang berbaju biru itu melanjutkan kembali kata-katanya, walaupun siaw te telah meminjam nama besar siaw heng untuk berkelana dalam bulim tapi siaw te percaya tidak bakal merusak ataupun memalukan nama besar siaw heng, oh tidak mengapa, kembali siaw ling membatin di dalam hatinya. Asalkan kau tidak melakukan perbuatan jahat gunakan saja namaku sepuas mungkin, kembali si orang berbaju biru itu menyambung kata-katanya, siaw te menerima pesan seseorang untuk membawa lengpe ini menyambangi siaw heng dengan membawa lengpe ini akan berlalu dari sini untuk diserahkan kembali kepada si penitip pesan tersebut. Semoga saja malam ini siaw heng bisa tunjukkan sedikit keajaiban agar sekembalinya siaw te bisa menceritakan, kepada orang itu apa yang kau ingini. Hei siaw heng, walaupun kau sudah mati tapi di kolong langit masih ada seorang gadis cantik yang menangisi nasibmu siang dan malam selalu bersembah yang selalu melelahkan air matu dihadapan lengpaimu jika dibandingkan siaw te keadaan siaw heng jauh lebih kuat berpuluh kali lipat. Sukma siaw heng di alam bakat tentunya tahu segala sesuatu harap kau bisa tenang di sana, Siaw heng yang mendengar perkataan itu hatinya merasa amat kesal kembali pikirnya, Wah ah, payah orang ini mengoceh terus tidak karuan, mana mungkin aku punya gadis yang menangisi diriku terus menerus. Orang berbaju biru itu dengan lantang kembali berkata memutuskan jalan pikiran pemuda si siaw itu. Gadis kecintaanmu itu telah membuat serangkaian irama lagu untuk mengenangkan dirimu. Malam ini siaw te akan mainkan lagu tersebut di samping menghibur sukma siaw heng di alam bakat, Tampak si bocah berbaju biru itu meletakkan hiem antik tadi di atas meja dan si orang berjubah biru itu masukkan kembali kipasnya ke dalam saku lalu tangan kanannya mulai disentil mainkan senar hiem tersebut memecahkan kesunyian di tengah malam buta. Diikuti serangkaian lagu yang memilukan hati berkumandang memenuhi angkasa. Nadanya amat sedih membuat setiap orang yang ikut mendengar merasakan hatinya risau dan pedih. Hati kecil siaw ling kena tersinggung, ia tak dapat menahan kepedihan dari irama musik tersebut sehingga tanpa terasa ikut melelahkan air mata. Mendadak terdengar suara gemerincing yang keras diikuti berhentinya irama musik tersebut. Dua orang bocah berbaju hijau dengan hebat mencabut keluar pedangnya dan meloncat ke dua belah sisi, sambil memperhatikan suasana di sekitar sana dengan tajam. Kiranya sewaktu si orang berbaju biru itu mainkan irama lagunya mencapai puncak kesedihan, tiba-tiba senar hiem tersebut putus jadi dua bagian. Terdengar orang itu menghela nafas panjang. Mungkinkah Sukma Siaw Heng di alam baka bisa ikut mendengarkan lagu ini, perlahan-lahan ia mengusap air matu yang mengucur keluar, sambungnya lebih lanjut, dalam keadaan sedih dan berduka hati gadis pujaanmu itu telah menciptakan sebuah irama lagu Liu Suyai Tuan Hun ini, setiap suara setiap kata semuanya diiringi isak tangisnya yang memilukan hati. Oh Siaw Heng, jikalau Sukmamu di alam baka mengerti tegakah kau orang membiarkan dia merasa sedih sepanjang hidup Siaw Ling yang mendengar perkataan itu hanya ikut merasa terharu. Ah merang ini tidak jelek juga ia cuma mendapat titipan orang lain, tapi kesetiaannya benar-benar terpuji, tiba-tiba terdengar si orang berbaju biru itu berubah nada pembicaraannya, sambungnya lebih lanjut, ia merasa sedih dan berduka untukmu, sudah seharusnya Siaw Heng pun ikut memikirkan buat dirinya. Jikalau Sukma Siaw Heng bisa mendengar perkataanku ini tunjukkan bantuanmu agar Siaw Teh berhasil merebut kepercayaannya. Siaw Teh tidak becusta direla selama hidup tunduk di bawah kakinya, dan menghibur kesedihan hatinya sepanjang hari, ketika itulah Siaw Ling tertegun untuk beberapa saat. Ah 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 bagus sekali kiranya kau mohon kepadaku agar aku suka menunjukkan bantuanku membantukah sukses dalam merayu kekasihmu, mendadak si orang berbaju biru itu berlutut ke atas tanah tanpa peduli di aas tanah penuh dengan lumpur yang kotor. Siaw Teh telah meminjam nama besar Siaw Heng, aku berjanji dengan seluruh kekuatan yang kupunyai akan menggemparkan nama besar Siaw Heng dalam seluruh bulim agar semua orang menghormati dirimu dan nama besarmu terkenal sampai ratusan tahun selama hidup Siaw Teh akan selalu menjadi bayangan dari Siaw Heng. H. M. M. M., aku tahu kau berbuat demikian pun bukan sungguh-sungguh dan ikhlas karena aku, pikir pemuda si Siaw ini. Jikalau Siaw Heng suka menyetujui permintaan dari Siaw Teh ini harapkah suka menunjukkan kesetiaanmu, tambah orang itu. Ketika itu kedua baju hijau itu selesai melakukan pemeriksaan di tempat itu, satu di kiri dan satu di kanan berdiri di sisi orang berbaju biru tadi. H. M. M., apa perlunya kalian cabut pedang seperti menghadapi musuh besar saja tegur si orang berbaju biru sambil menyapu sekejap ke kiri kanannya? Bukankah tindakan kalian ini akan mengejutkan sukma dari Siaw Heng? Ayo cepat simpan pedang kalian, kedua bocah berbaju hijau itu menurut dan memasukkan pedangnya ke dalam sarung, melihat majikannya berlutut merekapun di sisinya. Tapi sungai yang sunyi senyap telah pulih kembali pada keheningan yang terdengar hanyalah deburan ombak menumbuk tepian yang berbunyi tiada hentinya. Siaw Heng yang berada di tempat ketinggian dapat melihat seluruh kejadian itu dengan sangat jelas. Tampak olehnya si orang berjubah biru itu pejamkan sepasang matanya, muka menghadap lengpe dan mulutnya kemak kemik seperti sedang berdoa. Untuk beberapa waktu ia ragu-ragu ada baiknya munculkan diri atau tidak, sebenarnya dia ada maksud untuk menanyakan siapakah gadis tersebut? Sebelum keputusan sampai diambil, mendadak dari tempat kejauhan tampak datangnya sesosok bayangan manusia yang bergerak tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Gerak-gerik orang itu ringan bagaikan daun, walaupun berjalan di atas tanah berlumpur tapi tak kedengaran sedikit suara pun. Agaknya si orang berjauh biru serta kedua orang bocah berbaju hijau itu sedang menenti munculnya Sukma Siaw Ling dengan penuh kepercayaan. Seluruh perhatian mereka terpusatkan menjadi satu dan sama sekali tak merasa munculnya marah bahaya yang mengancam. Di bawah sorotan cahaya bintang dapat dilihat bayangan manusia itu tinggi kurus bagaikan lidi ia sudah tiba kurang lebih beberapa tombak di belakang tubuh orang berbaju biru itu. Tiba-tiba gerakan orang itu semakin perlahan agaknya ia menaruh rasa jeri terhadap orang berbaju biru itu. Tindak tanduknya makin berhati-hati dan sepertinya takut menimbulkan suara sehingga mengejutkannya. Siaw Ling mulai merasa tegang dibuatnya ia tidak tahu seharusnya turun tangan menolong si orang berbaju biru itu atau tidak. Di tengah kesunyian yang mencekam secara samar-samar membawa hawa nafsu membunuh yang amat tebal, setiap kali bayangan hitam tinggi kurus itu melangkah satu tindak ke muka hawa membunuh yang mencekam pun semakin menebal satu lapis. Mendadak dari tengah sungai berkumandang datang suara dayung yang menyampok air sesosok sampan dengan cepat meluncur datang. Bayangan tinggi kurus yang sedang bergerak maju itu pun dibuat terkejut oleh datangnya suara dayung tadi dengan cepat ia menghentikan gerakannya. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini membuat Siaw Ling semakin tegang dengan cepat ia menoleh. Dilihatnya dari atas sebuah sampan kecil melayang turun sesosok bayangan manusia yang kecil ramping dan dengan hebat meluncur mendekat. Bayangan itu adalah bayangan seorang gadis yang memakai baju ringkas dengan sebilah pedang tersoren di atas punggungnya. Begitu sepasang kaki menempel tanah ia langsung melayang ke arah si orang berbaju biru. Dalam sekejap metu itulah bayangan manusia tinggi kurus yang semula telah berada beberapa tombak dari si orang berbaju biru itu kini sudah lenyap tak berbekas. Menanti Siaw Ling memeriksa dengan teliti ia baru menemukan bila orang itu telah menjatuhkan diri berbaring di balik semak. Tentunya karena kemunculan gadis berbaju ringkas itu terlalu cepat membuat bayangan hitam tadi tak sempat menghindarkan diri lagi sehingga ia cuma jatuhkan diri tertelungkup di atas tanah. Si gadis berbaju ringkas tadi setelah melayang turun ke sisi meja sembah yang ia langsung mengeprak meja keras-keras. Aku pergi mencari kau kemana-mana kiranya kau ada di sini teriaknya keras. Eh, apa kerjamu bersembunyi di sini orang berbaju biru itu perlahan-lahan bangun berdiri, nada suaranya hambar dan ketus sedikit pun tak menunjukkan sifat persahabatan. Karena gangguanmu Sukma Siaw Ling jadi terkejut lari ketakutan aku sudah bersembah yang setengah harian lamanya, belum sampai maksudku terpenuhi kau sudah mengganggu lagi kau membuat usahaku jadi gagal dan sia-sia belaka. HMM dari mana bisa muncul Sukma Gentayangan, aku lihat kau sudah dipengaruhi daya hayalmu sendiri teriak gadis berbaju ringkas itu dengan gusar. Sekalipun aku sudah dipengaruhi daya hayalku apa pentingnya kau ikut mengurusi gadis berbaju ringkas itu berdiri tertegun akhirnya menangis terseduh-seduh kakinya langsung melancarkan tendangan ke arah meja serta hiolo-olemas terpental sejauh dua-tiga tombak jauhnya. Melihat kera gadis itu melancarkan tendangan Siaw Ling merasa hatinya bergerak pikirnya, ilmu kepandayan silat perempuan ini tidak lemah cuma sayang wataknya sangat kasar, sejak permulaan kedua orang bocah berbaju hijau itu sudah dibuat ketakutan setengah mati, apalagi melihat hiem antik kesayangan majikannya terpental jatuh. Mereka semakin kebingungan dibuatnya. Lama sekali bocah yang membawa hiem antik tadi baru berseru gelagapan, Kongcu hiem antik itu cepat ambil kembali kita segera pergi, bocah berbaju hijau itu menyahut buru-buru ia lari ke depan pungut kembali hiem antik tersebut. Kongcu seru pula bocah berbaju hijau itu. Perlukah lengpe dari Siaw Ling dibawa serta HMM? Jika lengpe itu sampai hilang. Kau pun jangan harap bisa hidup lebih lanjut teriak orang berjubah biru itu teramat gusar. Diam-diam bocah berbaju hijau itu amat terperanjat. Tidak ku sangka lengpe dari Siaw Ling ini jauh lebih penting daripada hiem antik kesayangan Kongcu, pikirnya. Dengan cepat ia meloncat naik ke atas pohon liu tua yang ada di tengah dan melepaskan lengpe tersebut. Lengpe apa itu coba bawa kemari biar aku periksa, tiba-tiba gadis berbaju ringkas itu membentak keras. Agaknya gadis ini pun mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini membuat si bocah berbaju hijau jadi serba salah dan berdiri di tempat semula dengan termangu-mangu. Bagus, bagus sekali kiranya kalian pun berani menganiaya diriku teriak gadis itu semakin kalang kabut. Nona jangan salah paham. Soal ini mana hamba berani? Hanya sebelum memperoleh izin dari Kongcu hamba pun tidak berani ambil keputusan sendiri, di mulut bocah itu berbicara sedang matanya dengan cahaya mohon dikasihani dialihkan ke arah si orang berbaju biru itu. Pemuda berbaju biru itu termenung sejenak akhirnya ia menyahut dengan nada dingin. Serahkah kepadanya? Bocah itu menyahut dan kemudian serahkan lengpe tadi ke tangan gadis tersebut. Siapa yang bernama Siauling tanya gadis berbaju ringkas itu setelah melirik sekejap ke arah lengpe tadi. Soal ini hamba kurang jelas harap Nona tanyakan sendiri kepada Kongcu ya, seret, tiba-tiba gadis berbaju ringkas itu mencabut keluar pedangnya seraya tertawa dingin tiada hentinya. HMM perduli Siauling atau Toaling akan kubuat ini jadi berkeping-keping, ah ah Nona jangan kau hancurkan teriak bocah berbaju hijau itu gelagapan. HMM cepat beritahu kepadaku, Siauling adalah seorang lelaki atau perempuan Nona, jika kau hancurkan lengpe itu maka Kongcu tak berakal melepaskan hamba. Perkataan dari Kongcu tadi bukankah Nona sudah mendengar sendiri aku bertanya Siauling seorang lelaki atau perempuan. Siapa yang suka mendengar segala urusan tetek bengek Siauling adalah seorang lelaki, dengan gemas gadis berbaju ringkas itu membanting lengpe tadi ke atas tanah. HMM, lelaki busuk. Apa gunanya dianggap sebagai barang pusaka bocah berbaju hijau itu buru-buru memungut kembali lengpe tadi dibersihkan dari lumpur dengan ujung bajunya kemudian perlahan-lahan mengundurkan diri ke sisi orang berjubah biru itu. Kiamtong tegur si pemuda berbaju biru itu seraya mengambil kembali lengpe tersebut. Kau tidak becus melindungi lengpe, Rauhkah kau apa hukumannya pada mulanya Kiamtong tertegun tapi dengan cepat ia bongkokkan badannya menjura. Hambarlah menerima hukuman, bagus sekali tabok sendiri mulutmu. Kiamtong ayunkan tangannya memerseni beberapa tabokan keras-keras mulut sendiri. Walaupun ia sedang menabok mulutnya sendiri tapi tabokan tadi dilakukan dengan sangat berat, dalam beberapa saat lamanya setasang pipinya sudah membengkak besar. Gadis berbaju ringkas itu makin melihat semakin merasa tidak enak, akhirnya ia membentak, tahan Kiamtong berhenti dan melirik sekejap ke arah gadis tersebut tapi sebentar kemudian ia melanjutkan kembali tabokannya ke atas mulut sendiri. Dari metu gadis itu jadi gusar, sembari menudingkan pedangnya ia berteriak seraya menangis terseduh-seduh. Bagus sekali bukan saja kau menganiaya diriku bahkan suruh Kiamtong menganiaya pula diriku. Sudah, sudah, tidak usah ditabok lagi, akhirnya si orang berjubah biru itu ulapkan tangannya. Kiamtong berhenti menabok, tapi sepasang pipinya sudah bengkak sangat besar, darah segar mengucur keluar dari ujung bibirnya. Gadis berbaju ringkas itu menangis seperminum teh lamanya, tapi orang berjubah biru itu tetap tidak ambil gubris, tidak menghibur juga tidak membentak suruh ia berhenti. Siaweling yang melihat peristiwa itu dari atas pohon liu tua, diam dan merasa sangat kegelian, pikirnya, kelihatannya antara sepasang lelaki perempuan ini mempunyai hubungan yang sangat erat, entah mengapa sikap orang berjubah biru itu ternyata sangat dingin. He-he-he walaupun watak gadis ini rada kasar dan berangasan, tapi sikap lelaki ini pun terlalu dingin dan ketus, gadis berbaju ringkas yang menangis beberapa saat tidak kelihatan juga orang berbaju biru itu melerai atau menghibur. Agaknya ia merasa malu untuk turun dari panggung. Tangisnya makin lama makin keras semakin melengking. Sembari menangis makinnya penuh kegusaran. Apa yang kalian lihat di sini? Ayo cepat enyah jauh dari sini. Si pemuda berjubah biru itu tidak bergerak maupun bertanya, justru yang ditunggu-tunggu adalah ucapan tersebut. Ia segera tertawa dingin, tiada hentinya. He-he-he-he-he, bagus kau sendiri yang suruh aku enyah dari sini. Sembari membawa lengpe dari siauling ia berlalu dari sana dengan langkah lebar. Hiyam-hiyam kedua orang bocah itu pun dengan kencang mengikuti dari belakangnya melindungi pemuda berbaju biru itu naik ke atas sampan. Sebentar kemudian terdengar suara dayung menyampok air perahu sampan tersebut dengan cepat meluncur meninggalkan tepian dan sebentar kemudian lenyap dari pandangan.